Intro Sofwan Ibn Umayyah dan Umair Ibn Wahab Termasuk dua orang sahabat Rasulullah SAW Tak banyak yang tahu bahwa keduanya adalah mantan pemuka kafir Quraish Yang pernah berniat membunuh Rasulullah SAW Sebelum akhirnya memutuskan untuk memuluk Islam Mengutip buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah SAW Oleh Fuad Abdul Rahman Diceritakan bahwa semasa Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam Banyak kalangan yang membenci dan merentang Termasuk kaum kafir Quraish yang mengingkari adanya Allah SWT Dan tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Tidak sedikit pula yang berkeinginan untuk membunuh Rasulullah Suatu hari, dua pemuda kafir Quraish duduk berbincang-bincang di samping Kaabah Mereka adalah Sofwan Ibn Umayyah dan Umair Ibn Wahab Dengan sangat hati-hati, Sofwan berkata Hai Umair, Muhammad telah membunuh ayah, paman, dan saudara kita dalam perang badar Apakah kamu siap pergi ke Madinah dan membunuhnya? Aku ingin melakukannya, tetapi bagaimana dengan keluargaku jika aku mati atau tertangkap? Tanya Umair bimbang Tenang saja Demi Lata dan Uza, akulah yang akan menjaga anak-anak dan keluargamu Aku akan memenuhi kebutuhan mereka Aku binasa jika mereka binasa Darah mereka adalah darahku Hidup mereka adalah hidupku Begitu juga mati mereka adalah matiku Beber Sofwan yang meyakini bahwa keluarga Umair akan aman bersamanya Umair berkata Baiklah kalau begitu Aku siap membunuhnya Besok aku akan pergi ke Madinah Aku minta Jangan bocorkan rencana ini kepada siapapun Hanya kita berdua yang tahu Ya, aku tidak akan mengatakannya kepada siapapun Kata Sofwan Setelah bersepakat dan berjabat tangan Umair beranjak pergi meninggalkan Sofwan Ia segera mempersiapkan hewan tunggangan dan perbekalan untuk pergi ke Madinah Sebagai senjata yang akan digunakan untuk membunuh Rasulullah Umair tak lupa membaluri pedangnya dengan racun yang mematikan Saking bahayanya racun ini Pedang yang menghilap itu berubah warna menjadi abu-abu kehitaman Keesokan harinya Umair pergi ke Madinah untuk melampiaskan dendamnya yang membarah Ia akan mencari Muhammad dan menembaskan pedangnya ke tubuh beliau Umair sama sekali tidak tahu bahwa saat keduanya merundingkan rencana jahat itu Allah SWT mewahyukan kepada Rasulullah SAW Tentang apa yang mereka rencanakan di samping Kaabah Ini adalah janji Allah SWT yang akan senantiasa menjaga Nabi dan Rasul utasannya Setelah menempuh perjalanan jauh yang melalahkan Umair tiba di Madinah Tanpa buang waktu ia segera mencari-cari Rasulullah SAW Tak sabar untuk segera menembaskan pedang beracunnya kepada tubuh beliau Namun setelah berkeliling Madinah Ia tidak kunjung menemukan Rasulullah SAW Maka Umair pun berjalan menuju Masjid Nabawi Dalam perjalanan menuju Masjid Nabawi Umar bin Khotab melihatnya dan mencurigai gerak-gerik Umair Sehingga ia langsung menghunuskan pedangnya dan menghadang Umair Umar menanyakan maksud kedatangannya ke Madinah Karena gerak-gerik dan jawabannya mencurigakan Umar lantas meringkus dan menyeretnya ke hadapan Rasulullah SAW Yang tengah berada di masjid Rasulullah bertanya Hai Umair, apa tujuanmu datang ke sini? Aku datang untuk menembus kerabatku yang tertangkap dalam perang badar Jawab Umair seraya berbohong Kamu dusta, 10 hari yang lalu kamu dan Sofwan duduk di samping Kaabah Merencanakan keburukan terhadapku Sofwan berkata kepadamu begini dan begini Kau bilang kepadanya ini dan itu Aku tahu saat ini kau datang untuk membunuhku Sungguh Allah tidak akan menguasakanmu untuk membunuhku Ujar Rasulullah SAW yang sudah tahu semua rencana jahat Umair Mendengar ucapan Rasulullah Umair terkejut Sebab rencana mereka itu sangat rahasia Hanya ia dan Sofwan yang mengetahuinya Umair bertanya Dari mana engkau mengetahui kejadian dan rencana yang hanya diketahui diantara aku dan Sofwan? Allah yang mahat tahu telah mengabarkannya kepada aku Jawab Rasulullah SAW Mendengar ucapan Rasulullah SAW ini Umair kemudian percaya bahwa Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah SWT Maka tanpa ragu lagi Ia mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda bahwa kini ia menjadi seorang beriman Kelak beberapa tahun kemudian Sofwan Ibn Umayyah pun ikut memeluk Islam Kisahnya bermula ketika ia dan Rasulullah SAW melihat-lihat pampasan perang berupa binatang ternak Sofwan memandangi ternak atau gonimah yang memenuhi celah bukit Rasulullah SAW memperhatikannya Lalu bertanya Hai Abu Wahab Sepertinya kau sangat takjub melihat hewan ternak yang memenuhi celah bukit itu Ia jawab Sofwan singkat Maka Rasulullah SAW berkata Seluruh ternak itu untukmu berserta apa yang ada di celah bukit itu Mendengar ucapan Rasulullah SAW Sofwan merasa sangat senang dan hampir tidak percaya Lalu ia berkata Tidak mungkin seorang memberikan harta sebanyak ini Kecuali seorang Nabi Aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya Demikianlah kisah Sofwan dan Umayyah yang awalnya sangat membenci Rasulullah SAW Namun atas kuasa Allah SWT Keduanya justru menjadi muslim yang beriman Kisah ini menjadi bukti bahwa Allah SWT Maha membolakbalikan hati dan juga melindungi para Nabi dan Rasul Terima kasih telah menonton